Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa karebah gak karebah Sapo-sapo semuanya Semoga tetap dalam Melindungi Allah SWT Diberi kesehatan Pagi-pagi tadi Jadi di video kali ini Aku akan membahas tentang PPKM Nah jadi sebenarnya saya aku cerita dulu Tadi pagi Pas bangun Terus buka Instagram Buka sosial media Dan aku melihat Itu Penetapan PPKM level 4 Atau skala darurat PPKM darurat Khususnya di Kaltin dan di Kota Samarindau Sudah mulai diterapkan Per tanggal 27 Juli 2021 Sampai dengan Agustus Tanggal 2 Agustus Nah jadi Memang sebelumnya sudah ada Berita yang beredar di media sosial Itu bahwa Di Samarindau akan dilakukan PPKM Skala besar Atau skala darurat Yaitu Yaitu Dalam sebutan PPKM level 4 Jadi Beritanya memang sudah beredar Di beberapa media sosial Dan Tadi pagi Itu Aku lihat Berita Dan penetapannya sudah ada Jadi Per tanggal 27 Per hari ini Itu sudah dilakukan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Contohnya Seperti tempat hiburan malam Itu sudah dari beberapa hari yang lalu Sudah mulai ditutup Karoke Pub dan lain-lain Terus Sekolah untuk Kegiatan-kegiatan lainnya Seperti Acara Pernikahan Atau Acara-acara lainnya Yang mengundang masa Itu Sementara waktu Ditiadakan dulu Karena Ditakutkan Itu memicu Cluster baru Atau Tempat Terjadinya Penyebaran-penyebaran Virus COVID-19 Yang Sekarang beredar Di Indonesia Khususnya Di Samarinda sendiri Nah Tapi untuk Pertanggal Hari ini Pertanggal 27 Juli 2021 Itu sudah mulai Diberlakukan Penutupan Mall Jadi Ada beberapa Mall Tempat Pembelanjaan Di Samarinda Yang Ditutup Nah Pertama itu Ada Beberapa Jadi ada Big Mall 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 Samarinda Samarinda Central Plaza Atau SCP Biasa disebut SCP Robinson Atau Samarinda Square Terus Plaza Mulia Dan Mesra Indah Dan beberapa Mall lainnya Terus Kalau untuk Kegiatan Yang lainnya Seperti Pasar Malam Itu mungkin Juga Dibatasi Kalau aku sendiri Udah Dirumahkan Beberapa Hari yang Lalu Jadi Sudah Ada Beberapa Hari Di rumah Dan Kalau untuk Kegiatan Kegiatan Aku Sendiri Itu Nanti Di next Video Akan Aku Ceritakan Kegiatan Aku Selama PPKM Kalau Istri aku Itu Dia masih Kerja Belum Ada Info Dari Perusahaannya Ditutup Atau Dibatasi Jam Kerjanya Dia masih Kerja Seperti Biasanya Tapi Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Yang Ada Dan Memperketat Malahan Nah Yang Saya Mau Cerita Disini Dengan Adanya PPKM Level 4 Atau Skala Darurat Itu Akan Membingungkan Pihak-pihak Tertentu Khususnya Masyarakat Menengah Kebawah Itu Akan Dilema Atau Bingung Entah Memilih Kesehatan Atau Ekonomi Nah Jadi Emang Dua hal ini Berbentur Sehingga Masyarakat Khususnya Terkena Dampak PPKM Itu Akan Sangat Bingung Memilih Nah Disatu Sisi Mereka Harus Menjaga Kesehatan Mematuhi Protokol Kesehatan Mematuhi Anjuran Pemerintah Untuk Tetap Di rumah Stay Di rumah Jangan Kemana-mana Menjauhi Kerumunan Disatu Sisi Bagi Bagi Mereka Yang Tidak Ada Sistem WFA Atau Work From Home Itu Akan Sangat Sulit Nah Jadi Mereka Akan Mendapatkan Uang Tidak Tidak Bekerja Contohnya Kayak Mall Seperti Mall Ditutup Itu Mereka Otomatis Enggak Mendapatkan Penghasilan Itu Ada Beberapa Perusahaan Khususnya Perusahaan-perusahaan Kecil Itu Pasti Menerapkan Sistem Seperti Itu Karena Mereka Tidak Mendapatkan Pemasukan Sama 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 Akibat Ditutup Seperti Saya Contohnya Sudah Dirumahkan Beberapa Hari Jadi Selama Saya Tidak Turun Bekerja Tidak Turun Kerja Jadi Saya Tidak Mendapatkan Penghasilan Apa-apa Mungkin Itu Yang Harus Dipikirkan Pemerintah Dan Alhamdulillah Banyak Aja Orang-orang Baik Di Kalangan-kalangan Artis Atau Seleggram Bahkan Pemerintah Pun Juga Pasti Turun Tangan Untuk Mencari Solusi Terbaik Buat Masyarakat-masyarakat Yang Terdampak PPKM Level 4 Khususnya Mungkin Contohnya Untuk Membagi-bagikan Makan Atau Memberi Duit Langsung Untuk Membeli Kebutuhan Pokok Jadi Sehingga Mereka Bisa Tetap Di rumah Dan Menjaga Kesehatan Anak Dan Istri Mereka Jadi Kalau Misalkan Mereka Enggak Dikasih Sepeserpun Bantuan Mereka Pasti Bingung Entah Mereka Harus Menjaga Kesehatan Atau Mereka Harus Keluar Untuk Bekerja Nah Itu Dilemanya Jadi Untuk Sekarang Ini Memang Benar-benar Kesehatan Dan Ekonomi Itu Sangat Berbentur Nah Jadi Sehingga Harapan Kami Khususnya Rakyat Menengah Kebawah Itu Sebaiknya Pemerintah Melakukan Penindakan Atau Penanganan Terkait KPKM Ini Ya Mungkin Contohnya Kayak Tadi Itu Memberi Sumbangan Atau BLT Tapi Saya yakin Pemerintah Mesti Bisa Dan Kita Semua Juga Harus Bisa Melewati Semua Ini Dan Kita Berdoa Semoga Virus COVID-19 Ini Cepat Berlalu Sehingga Kita Bisa Kembali Normal Lagi Untuk Yang Dirumahkan Tetap Bersabar Dan Mungkin Bisa Melakukan Hal-hal Positif Yang Ada Di Rumah Contohnya Kita Bisa Mengambil Hikmahnya Mungkin Kita Bisa Lebih Dekat Sama Keluarga Kita Bisa Lebih Menjaga Kesehatan Kita Imunitas Tubuh Kita Juga Jadi Kita Bakal Siap Atau Tahan Menghadapi Serangan-serangan Virus Oke Sampai Sampai Sini Dulu Semoga Kita Semuanya Diberi Kesehatan Dan Keselamatan Dan Juga Rezeki Khususnya Bakalan Dapat Bantuan Udah-udahan Ada Uluran Tangan Dari Mereka-mereka Yang Berbaik Hati Tapi Insyaallah Pasti Ada Kok Oke Nanti Aku Akan Ceritakan Keseharian Aku Habilitas Aku Yang Aku Lakukan Di Masa PPKM Level 4 Oke Buat Kalian Yang Terkena PPKM Level 4 Semoga Masa Ini Cepat Berlalu Dan Kita Bisa Kembali Normal Dan Sehat Semuanya Oke Jangan Lupa Saksikan Video Selanjutnya Dan Jangan Lupa Dukung Video Ini Dukung Channel Aku Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh